Kenapa pulang hari ini mas, kan masih panjang? Nah ini karena lupak, di bulan ini kami ambil dicuti lebih awal soalnya nanti takut kalau misalkan pas hari mepet, hari mepet nanti takutnya kehabisan tiket atau... Arus mudik di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terus mengalami peningkatan. Senin 25 April pagi, KM Kirana III terisi penuh para pemudik yang akan menuju Tanjung Perak, Sulabaya. Jumlah penumpang yang ada di atas kapal sebanyak 706 orang, lalu ada 10 truk, 23 mobil pribadi, dan 34 unit sepeda motor. Para penumpang sudah berada di Pelabuhan sejak tengah malam, akhirnya bisa masuk ke kapal pada pukul 5 pagi. Para penumpang dicek persyaratan mulai dari kartu vaksin dan keabsahan tiket oleh petugas sebelum memasuki kapal. Kapal milik PT Dharma Lautan Utama itu akhirnya meninggalkan pelabuhan sekitar pukul 7 pagi. Kepala Kantor Kesiah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, KSOP Sampit, Agustinus Maun memprediksi, puncak arus mudik di Pelabuhan Sampit akan terjadi pada 27 April nanti. Ya, sebagaimana kita saksikan hari ini, kita melepaskan satu kapal dalam masa anggutan lebaran tahun 2022 dari Pelabuhan Sampit, yaitu KM Kirana 3, yang berlayar menuju Surabaya. Hari ini penumpang yang ada di atas kapal sebanyak 706, sesuai dengan kapasitas yang ada di sertifikat, kemudian dengan muatan 10 truk besar, 23 mobil pribadi, dan 34 buah motor. Kalau ini sudah memasuki puncak arus mudik ya Pak? Mungkin belum, kita prediksi nanti sekitar tanggal 27 April, arus puncak mudik di Pelabuhan Sampit. Pada hari itu, ada dua kapal yang akan bertolak menuju Semarang, yaitu KM Lawit dan KM Kirana 1. Di tempat yang sama, manajer PT Dharma Lautan Utama Cabang Sampit, Hendrik Sugiharto, mengatakan, jumlah penumpang yang bertolak ke Surabaya memang meningkat tajam. Perusahaannya masih memiliki dua kali keberangkatan menuju Pulau Jawa, yaitu KM Kirana 1 tujuan Semarang pada 27 April dan KM Kirana 3 tujuan Surabaya pada 29 April mendatang. Pemandangan serupa juga terlihat di Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, Kota Waringin Barat. Manajer Terminal Penumpang Pelindo 3, Kumai, M. Rahmadi, mengatakan, para pemudik terus berdatangan. Hamin tujuh lebaran, sekitar ribuan penumpang yang meninggalkan Pelabuhan Kumai menuju Surabaya. Mulai H-15 kemarin, memang ada peningkatan arus keberangkatan dari Pelabuhan Kumai. Dari Sampit dan Kumai, Kautengkos melaporkan.